ABRUGUS Wow, betapa maconya orang ini Maksudku, lihat dia Dia adalah preman SMA dengan tubuh raksasa dan wajah om-om 40 tahunan Dan, dia juga punya jin bogem raksasa Yang bisa menghentikan waktu serta mampu mengalahkan vampire Yang ingin menguasai dunia lalu menyelamatkan ibunya Tetapi kenapa? Kenapa? Setelah dewasa, menjadi pria yang mencintai lumba-lumba Well, mari kita ungkap alasannya kenapa Jotaro suka dengan lumba-lumba Pada part awal kemunculan karakter Jotaro di part 3 Status Crusader Memang kita tidak melihat sesuatu yang berhubungan dengan Jotaro dan lumba-lumba ya Kalaupun ada episode yang ngambil tempat di lautan Gak ada tuh, gak ada lumba-lumba Nah, tapi setelah beberapa episode berlalu Di sini saya temukan sesuatu yang menarik ya Teman-teman bisa tahu kan Di sini di episode sebelum mereka melawan Anubis ya Ketika Polnarip dicupur Di sini, Jotaro terlihat sedang duduk sambil menunggu Dan coba tebak apa yang sedang dia baca Ya, sebuah majalah Nah, majalah ini berjudulkan tentang laut Di sini mungkin teman-teman bertanya Kenapa dia baca gituan Random banget gitu ya Atau emang udah dari sananya? Gak teman-teman Apa yang kita lihat di sini Adalah suatu ketertarikan seseorang terhadap sesuatu Misalnya, teman-teman suka manga Tentu saja kalian akan baca manga Nah, lebih spesifiknya lagi Kalau kalian suka manga action Nah, lebih spesifiknya lagi Kalau kalian suka manga action So, pasti kalian bakal baca manga Jojo Misalnya ya Kalaupun kalian tertarik dengan genre yang lain Kalian akan baca manga yang lain Dalam ketertarikan ini Kita bisa tahu Kalau Jotaro memang punya ketertarikan dengan dunia perlautan Dan ketertarikan ini pun akan berpengaruh Terhadap passion atau karir dari Jotaro di masa depan Oke, sekarang kita akan tracking aja Atau rekam jejak Jotaro sampai dia bisa dijodohkan dengan lumba-lumba Jadi aneh banget ya Setelah berhasil mengalahkan Dio Dalam cuplikan flashback-nya Polnarep di anime Golden Wind Jotaro bisa dilihat ya Isi ini masih muda ya Meskipun yang awal tua sekarang jadi muda Saya bingung Itu grafiknya berubah Oke, balik lagi Nah, Jotaro masih anak sekolahan Nyari panas ten yang tersisa bareng Polnarep tuh ya Nah, disini Jotaro masih sekolah ya kan Setelah itu Lama-kelamaan pasti lulus dong Jotaro lulus dari sekolahnya Dia belajar dengan giat teman-teman Mungkin dia tobat ya Jadi preman Sekarang jadi rajin belajar Karena mau kuliah teman-teman Nah, setelah kuliah Jotaro pun berhasil mendapatkan gelar PhD Apa itu PhD? PhD sendiri merupakan kepanjangan dari Doctor of Philosophy Ya, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan secara mentah sebagai gelar Doktor Filsafat Dan, dalam bidang ini Jotaro mengambil Marine Biology Atau Ahli Biologi Kelautan Kenapa Marine Biologi? Hal ini didorong juga dengan ketertarikannya terhadap lautan itu sendiri guys Selain itu, dari data yang saya dapat Zodiac dari Jotaro ini ternyata Aquarius Meski, di manginya sendiri Araki tidak memberitahukan persis kapan tanggal dan bulannya Nah, gimana? Relate kan sama ketertarikannya Jotaro dan juga laut Aquarius kan air ya Berarti cocok kerja di air Setelah mendapat gelar itu pun Jotaro bekerja sebagai ahli biologi kelautan Wow, hebat ya guys Dari awalnya preman menjadi seorang pria Yang ber-education seperti ini Apa ini? Lumba-lumba Akhirnya, aku menemukannya Ya, itu benar sekali guys Awal mula Jotaro Suka lumba-lumba dari sini Setelah searching di dunia maya Menurut Departemen Wibu Hal yang menyebabkan Jotaro bisa dijodohkan dengan lumba-lumba Iya, itu karena ulah meme lagi Khususnya meme-meme dari fans-fans Jojo di luar negeri Dan faktor apa yang menyebabkan Jotaro Ex-Dolphin ini Bisa jadi meme yang terkenal Dari beberapa tanggapan fans-fans di luar negeri Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa Rasanya konyol sekali gitu ya Melihat seorang preman Berubah menjadi seorang ahli biologi kelautan Yang mengenakan baju dengan pin lumba-lumba Dan ada pula yang membentuk lope segala Inilah faktor yang menjadikan Jotaro Kujo Suka dengan lumba-lumba Viral di kalangan fans Jojo sedunia Dari baju doang sebenarnya Dibikin meme jadi terkenal Oke, meskipun dari pakaian yang dikenakan Seharusnya menjadi sebuah pertanda ya Bahwa ini loh Yang memperkenalkan Jotaro itu Bergelut di dunia kelautan Dan itu pun disengaja oleh Araki Sensei Agar bisa mewakili kepribadian Jotaro Ya, meskipun dalam konteks ini Lumba-lumba lebih mencolok sih Oke, itu dia alasan kenapa Jotaro suka lumba-lumba ya Dasar tukang meme Kalian kalau punya tambahan atau komentar Silahkan di bawah oke Jika kalian suka dengan konten yang ini Like videonya Dan jangan lupa untuk subscribe Jotaro Jotaro